Pegi setiawan alias perong diringkus polisi lantaran masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, kasus pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki, Pegi sendiri berasal dari desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Meski telah ditangkap, ibu dari Pegi, Kartini, 48 tahun, mengatakan bahwa selama ini anaknya tidak dikenal dengan sebutan perong, justru. Kata Kartini, anak pertamanya itu memiliki panggilan lain. Panggilan nama Pegi selama ini juga dikenal oleh saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Kartini meyakini, anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, ia sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Pegi yang menyebut bahwa Pegi tidak tahu-menahu soal kasus Vina dan Eki. Dalam pertemuan itu juga, Kartini mengingatkan Pegi untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya. Di momen itu, kata Kartini, Pegi juga mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepadanya, mengungkapkan ketakutannya akan kemungkinan pertemuan terakhir mereka.